Oke Oke Ini Komposisi usia Bakal calon Anggota DPR Yang akan kami umumkan esok ya Ya Yang pas 21 ini nanti Pada tanggal 3 November Karena memang aturannya Pada tanggal penetapan DCT ya Itu harus sudah berusia 21 tahun Dan yang berusia 21 tahun ini Berjumlah 105 Bakal calon Dan inilah rincian usia Lebih lanjutnya seperti ini Jadi Komposisi Bakal calon yang akan kami umumkan Di DCS itu lebih didominasi Pada usia direntang 41 sampai 50 tahun 51 sampai dengan 60 tahun Jumlahnya didominasi itu Oke ini rinciannya Berpartai Yang nanti bisa ditampilkan dalam grafis Di media rekan-rekan semua Oke Next slide Ini berkaitan dengan data ganda Pencalonan DPR RI Internal ini maksudnya Dalam satu partai Bisa sesama Pencalonan DPR RI Bisa juga dengan DPRD Provinsi Ataupun DPRD Kompeten Kota Yang eksternal Antar partai Politik Dengan DPD juga ada Pada masa pengajuan awalnya Ada 4 orang Jadi ada 4 bakal calon DPD Yang pada waktu itu masih bimbang Apakah dia mau mencalonkan di DPD Atau di DPR RI Nah ini pada saat masa perbaikan Jadi jumlahnya 40, 79, 5 Selanjutnya pada masa pencermatan Nah ini 6, 47, 1 Tapi ini semua sudah Kami klarifikasi semuanya Sehingga nanti pada saat pengumuman DCS Semuanya sudah tidak ada yang ganda lagi Next slide Ini yang disabilitas Yang tadi sudah saya sampaikan Ya Dan mungkin baru tahun ini Data disabilitas dipublikasikan Ya Oke Next slide Ini yang berkaitan dengan DPD Jumlah bakal calon yang memperoleh akses CILON 1030 Terus yang mengikuti penyerahan dukungan Sarat minimal 865 Jumlah bakal calon yang memperoleh akses CILON Yang kami SK-kan Jadi Kami SK-kan Kami tetapkan oleh KAMUERI ya 701 Yang daftar 683 Yang tidak daftar 18 Karena tidak memperoleh persyaratan Terus verifikasi administrasi Ya Yang menuhi MS 113 Yang BMS 568 Yang TMS 2 orang Verifikasi akhir Yang menuhi syarat 675 Yang TMS 8 orang Draft dalam DCS Ini Laki-laki 540 540 Perempuan 134 Totalnya 674 Ini berkurang 1 Karena mengundurkan diri Seperti itu Oke Itu yang bisa kami sampaikan Mas Tukoh Ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Soal Matan terpidana itu ada dana jumlah? Ini Nabi Ya jumlahnya ada 18 Ya Draftannya 18 Cukup? Cukup ya? Pak izin Dari TV One Pak izin Untuk seseorang yang mengundurkan diri itu Apakah ada keterangan Terkait Apa Alasannya? Pecalon itu Hak pribadi seorang orang Jadi pada saat memang Yang bersangkutan Menyampaikan surat secara resmi Mengundurkan diri Kami harus Wormati Kecuali dalam Pecalonan di Pemilihan Atau pimpada Itu tidak bisa Mengundurkan diri Kalau dipaksa Untuk mengundurkan diri Maka akan dikenakan Sanksi dendam Kalau disini Karena gak ada Sanksi dendam Oke Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton